Intro Halo teman-teman semuanya Selamat datang lagi di EJ Story Channel Kita bakal lanjutin lagi Detroit Become Human kita Terakhir kita main sebagai Kara Dan ini tanggal 5 November lagi Ini di hari yang sama dengan Kara ya Jam 10 pagi Kalau Kara itu kemarin jam 4 atau 5 sore ya teman-teman ya Yang jadi asisten rumah tangga Bahasa kerennya ya Oh kita main sebagai karakter yang Beli cat lagi teman-teman Oke kayaknya dia pulang ke rumah ini Oh Marcus Marcus namanya Marcus Oke namanya Marcus teman-teman ya Kita disuruh deposit package Oh ada 2 barang disana Oke Oke Masih ada 1 lagi tuh Apa itu tadi Oh sarang burung Wess Gila tampan dan rupawan ya Jadi buat teman-teman yang penasaran ya Ini sebenernya muka-muka orang ini Muka-muka orang artis ya Artis beneran teman-teman ya Kalau kalian cari bakal ketemu Masih ada itu Gak mungkin mereka sembarangan gitu ya Kayak kemarin Resident Evil juga sama Oh ini robot ya Keren Burungnya Robot teman-teman Gak ee Gak makan Gak minum Cuman Menariknya dari hewan kan itu ya Padahal ya Mungkin Pemiliknya Suka suaranya kali ya Misi kita apa Membangunkan Carl Di lantai atas Oke Kita harus bertemu dengan Carl Kayak nama Tempat makan Carl's Junior Mungkin anaknya yang punya Carl's Ini keren banget nih Rumahnya nih Wah lukisannya ini Abstract sekali Entah apa itu Oke Oh Wah ini gambar rusak Lagi jilat-jilat apa tuh Melet-melet Teman-teman Oke kita Oh Wow Dia punya rangka dinosaurus teman-teman Keren banget Wah fix ini Yang punya rumah ini sultan teman-teman Ini ruangannya kah Oh gak nih Orden doang Kok lukisannya sama dengan yang di depan ya Oke Ini bisa dilihat kah Oh bisa Jerapa layar beton Bayangin teman-teman Di rumahnya ada jerapa Gila Kayaknya dia suka Ada teleskop Wah dia suka ngeliat langit ya Bini gue juga demen tuh Liat langit tuh Gue juga demen sih Dari dulu Gue suka banget astronomi Eh astronomi Iya astronomi ya Bukan astrologi Astrologi itu Ini bener-bener yang mana sih Astrologi atau astrologi Astrologi itu yang itu ya Yang jodh-jodh Gak jelas itu ya Itu astrologi Kalau gak salah Oh ini ruangannya Oke kita disuruh Buka Hardennya Udah kok jadi ngakak sih gue Astrologi anda hari ini Oh ada orang ternyata Oh ini Carl ya Selamat pagi Carl Selamat pagi Selamat pagi Ini 10 jam Selamat pagi Selamat pagi 54 degris 80% Humiditi Dengan kesempatan Pertamaian 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 Ini Nunggu seperti Hari yang bagus Untuk menghabiskan di bed Hehehe Aku sudah pergi Untuk menemukan Pintu yang kau peduli Oh ya Aku lupa Itu Itu Berbeda Tentu 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 Oke Kita sudah suruh Ambil Oh obatnya Obatnya apa itu Gak kelihatan Iy Apa Oke temennya Ya Pakai obat Kayak Insulin Aneh banget Masa baru bangun tidur Pakai insulin Bukan insulin Bukan insulin Tapi kayak insulin Masin They break down So quickly All this effort To keep them going Hey What happened To your clothes Oh Oh it's nothing Just some demonstrators In the street girl What a bunch of idiots They think they can Stop progress By roughing up A few androids I hope they didn't Harm you Oh no no They just pushed me around Carl I'm fine Bajunya gue kira Sengaja dibuka Biar keren Ternyata Karena demonstran Bajunya robek Terbuka sedikit Gitu ya Aduh gue gak baca Dia mau ngapain tadi ya Ini mau kemana Itu WC ya Oh mandi ya Ada bunyi air Cowok sama cowok Oh liat tuh kucing aja Kaget Haa Oke Karena Bukan cowok sama cowok ya Robot dengan Majikannya Pemiliknya ya Karena dia Gak berperasaan ya Gak mungkin kayak Aku cinta kamu Karena kamu Gak ya temen ya Gak Gak mungkin Carl Yang jatuh cinta sama si Marcus Tapi Marcus gak mungkin Karena dia robot Mungkin aneh Kita disuruh kemana Di dining table Di bawah ya Ini kok jalan sendiri Cik karakter gue Gak gue gerakin loh Ih gerak sendiri temen Gue cekan tekan way doang Aku belum memutuskan Kita lihat tentang itu Lalu Apa lagi Cuma fan mail Aku sudah jawab Kayaknya dia terkenal banget ya Di dunia Art ya Seni Leo Lionel Messi Tidak Carl Oke Aku bisa panggil dia Kalau kamu suka Tidak Siapa Leo Oke Dia menanyakan kabar Leo ya Ini agak beruntung sih Android yang satu ini Pemiliknya ini kayaknya Orang Sultan Jadi dia kayaknya Android versi mahal Yang tadi itu Kara itu versi murah Diskriminasi juga game nya ya Yang cowok dikasih Android mahal Ini bisa gak Oh bisa Dining table dimana Oh itu otomatis Bapak dan ayam 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 Terima kasih Kamu selamat Oke Oh serve breakfast Oh disitu Kita disuruh menyediakan Ini ya Sarapan ya Jam 10 pagi nih Oh itu dia Oke Sejauh ini masih mulus Oh itu robek ternyata Sejauh ini masih mulus-mulus aja Belum ada masalah juga Dan Disini kita bakal Tau lebih banyak sih Tentang Marcus Harusnya ya Soalnya Gue belum tau banyak Soal Marcus Yang gue tau dia cuman Pemiliknya orang kaya doang Itu doang gak nih Nih makan nih om Oke Wah gila sini robek Bisa mandiin ya kan Jadi yang makan Bersih-bersih Terima kasih Marcus Televisi Apa tuh Kasa plus Beritanya tentang Rusia dong Oke Dia lagi baca berita Kita disuruh Kalian nunggu dia makan Kita disuruh beraktivitas Oh ada suatu tuh Apa itu Oh Ada yang bisa dibaca disini The North Pole Oh Kutub Utara Alasan kenapa Rusia menginginkannya ya Oke Ada Triacer katanya ya Hmm Oke 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 Jadi intinya Rusia Mau Mengambil alih Kutub Utara Uh Life found on Titan Oke Titan itu Nama planet ya temen-temen ya Jadi ada kehidupan yang dideteksi disana Tapi gambarnya kayak gambar Apa ya Mikroorganisme gitu ya Makhluk Apa Kehidupan itu gak harus manusia ya Gak harus sejenis manusia atau alien yang kalian bayangkan Intinya kalau ada mikroorganisme begini Ada peluang itu ada kehidupan gitu loh Itu alasannya kenapa Hmm Ada air ada kehidupan Biasanya kalau ada air itu ada mikroorganisme gitu ya Oke Kita disuruh tekan tap Ya manusia memang mikirin ya Ya itu doang Duit doang ya Oke ada buku disini Pikirin soal Apa ya Duit kekuasaan Itu doang lah manusia Apa ini Oh piano Apa lagi sih Oh itu ada Globo Gambar Tengkora Serem banget Oh dia lagi liat ya Apa North Pole dimana ya Kutub Utara temennya Apa itu Oh chess Find something to do Play chess Piano dan playbook Oke Play chess Masa main chess sendirian Sedih apa tuh di buku ya Gue suka Baca buku seru sih Tapi gue pengen banget Bisa main piano temennya Kita coba main piano ya Bisa main piano loh Gue gak bisa main piano ya Main gitar bisa gue Soalnya kalau main piano itu Gue pengen banget dari kecil ya Elegan banget Keren Oh kita disuruh milih lagu apa ya Energetic Intimate Hopeful Hopeful lah Manusia itu udah gak ada harapan Kita kasih hopeful Supaya majikan kita senang ya Oke Tekan spasi Lagu apa ini Ini apa gak ada harapan Lagu apa ini Kok gitu sih Lagunya Ini lagu macet ya Tunggu Tekan spasi terus Oh iya Kita coba ya Seakan-akan gue main ya Ini bisa cepet-cepet gak Si om di sebelah kita Kita usilin yuk Kenceng banget Oke Kita nikmatin aja Musik ya temen ya Gue bakal main dengan serius Oh iya Sekarang diminuelLLL defended jam sepulch rutng Oh iya Undo ohh iya Oh iya tambah seakan-akan gue yang main gitu loh selesai berubah dalam cara yang kamu main kadang-kadang saya pikir kamu lebih banyak manusia daripada manusia suatu hari saya tidak akan disini untuk menjaga kamu lagi kamu harus melindungi dirimu dan membuat pilihan memilih siapa kamu dan ingin menjadi dunia ini tidak seperti mereka yang berbeda, Marcus jangan biarkan sesiapa yang beritahu kamu mari kita pergi ke studio oke dia bilang ya dunia ini tidak menyukai perbedaan oke tanpa kita sedari manusia itu terlahir seperti itu ya karena dari bebuyut kita kakek buyut segala macam kita juga kayak gitu ya kalian perhatikan lah kayak di negara-negara tertentu benci dengan suku tertentu warna kulit tertentu ya karena berbeda dari mereka gitu loh coba lu terlahir seperti mereka gitu kan pasti lu gak bakal benci kan ngerti kan lu membenci A ya kayak lu dalam kelas tuh ya ada orang yang suka caper sama dosen atau guru gitu kan pasti lu benci sama dia karena lu merasa kayak ini orang kelainan jiwa gitu ya buat temen-temen gitu pasti ya tapi kita ya kan keren banget BTW ini ruangan kita ya kalau bisa jangan sampai seperti itu ya karena memang pada faktanya manusia entah kenapa ya tidak menyukai sesuatu yang berbeda dengan dirinya khususnya Sarah sih padahal Sarah itu orang gak bisa milih kalau disini kan androidnya gak milih kan dia diciptakan keren banget alatnya alatnya keren banget temen-temen alatnya keren banget temen-temen itu tangan bisa ini bukain katanya tangannya bisa gerak angkat majikannya loh keren banget wah ini lukisan majikannya nih gambar orang keren juga clean studio kita disuruh bersihin studio 1,2,3,4 ada 4 ya oke dari pojok dulu deh oke jadi kalau kalian dengar-dengar kata-kata dari game ini ya kata-katanya bagus-bagus sih bisa kita ambil dan kita kutip sih ya kita harus memilih jalan hidup kita ya jangan terpengaruh oleh orang lain gitu loh apa ini oh wah buatan majikannya nih majikannya ini berseni parah sih kayaknya dia orang penting ya temen-temen ya dia sampai diminta untuk jadi pengisi acara atau apa gitu tadi di museum keren gua nge-fence sama dia ya kalau cari idola itu idola yang nyata sih jangan kayak gue ya ini gak nyata nih aduh kita bersih-bersih dulu temen-temen ya sebari ngeliat apa yang harus dilakukan berikutnya jadi menurut bang EJ ya ini Markus ini cukup beruntung kenapa? karena majikannya ini memikirkan kedepannya dia seperti apa padahal yang ngurus kan yang ngurus majikannya kan dia ya tapi majikannya memang ntar kalau lu gua gak lama lagi lu gak ada yang ngurusin padahal yang ngurusin siapa aja pak lu androidnya yang ngurusin majikannya kan bukan majikannya yang ngurus android oke clean studio wait for new instruction oke kita tunggu instruksinya dia ya oke udah selesai sepertinya lukisannya keren juga jadi apa pendapatmu apa pendapatmu aku punya program untuk mengkritik art aku kamu akan menjadi lebih baik yang lebih baik sebenarnya aku tidak ada apa-apa lagi untuk berkata setiap hari yang berlaku menarikku ke akhir aku cuma seorang orang tua yang menghormatkan pahamnya Carl tapi cukup tentang aku kita lihat kalau lu punya talent berusaha 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 oke dia minta kita melukis apapun yang kita mau terserah kita katanya ya sudah eh ini betulnya gua duduk dari tadi miring ya gak enak tuh nanti nontonnya mepi oke mau dimalumin ya agak miring dikit find a subject to pain oke wow kita bisa menggambar apa yang digambar sama aduh koplak digambar sama Carl ya temennya gua gak mau ntar dibilang copy paste lagi gua gak suka oke ada statue ada desk kita gak bisa gambar mukanya si Carl ya gak bisa temennya oh kita gambar meja aja ya sesuatu yang tidak diprediksi oleh Carl dia bakal kaget wih keren banget lu bisa gambar itu oke kok gak bisa kok gak bisa wih kok gak bisa oh kiri hih 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 itu itu penyakit oke Oke. 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 Perjelasannya cukup bagus dari seorang Karl. Seni tak seperti itu. Coba menginginkan sesuatu yang tak ada. Sesuatu yang tak ada. Sesuatu yang kau tak pernah lihat. Sekarang berkonsentrasi. Bagaimana itu membuatmu merasa. Dan biarkan tangan terbang di seluruh kanvas. Ini kuning berarti mikir ya. Android Humanity Identity. Oh. Humanity ya. Dia banyak ngebahas oleh humanity. Oh. Hope. Empati. Empati ya. Empati itu kayak ini ya. Dia sebagai Android. Empati terhadap. Manusia saat ini gitu loh ya. Maksud banget aja ya. Mereka udah memiliki kehidupan yang lumayan oke gitu. Gila nih. Ini kayak pelukis yang. Kalian tau gak sih yang film-film. Uji nyali itu ditutup kepalanya. Terus lukis atau muka. Gambarnya gondor wuuh atau kuntilanak gitu. Wow. Gimana caranya lukis kayak buka mata? Buset jadi. Tiga tangan temen-temen. Merah, item, dan biru. Siapa ini? Hey dad. Leo. Kau tak dengar kau masuk. Aku di jauh, tapi aku pikir aku bisa berjalan. Kau sudah lama ya, kan? Kau tak apa-apa? Kau tak apa-apa? Kau tak nampaknya bagus. Oh ya, ya, aku baik-baik. Hey, deng. Kau butuh beberapa terang, dad. Lagi? Apa yang terjadi dengan duit yang aku baru berikan? Bagaimana? Ya. Kamu berada lagi, bukan? Tidak! Tidak, saya berharap bukan itu. Jangan menipu dengan saya, Leo. Apa yang berbeda? Saya cuma butuh beberapa... Maaf. Jawabannya, tidak. Apa? Kenapa? Kamu tahu kenapa. Ya, ya. Ya, saya tahu kenapa. Kenapa? Saya akan perlu kutuskan dirimu sekarang yang lebih baik. Bagaimana saya memperbaiki ini? Bagaimana saya tidak memperbaiki? Kami tahu? Lebih serta menurut Anda. Apakah ini tidak 不是 Anda. Ini adalah percayaan-murutan. Saya cibat. Ya, cukup! Tidak. Kau tidak. Anda tidak berharap seorang dirimu dan pakaian. Kamu tidak pernah mencintai orang-orang Kamu tidak pernah mencintai aku, ayo Kamu tidak pernah mencintai aku Wow, oke teman-teman Apa ini? Oke Kita coba cek 63% Komplit teman-teman ya, oh Oh, kita harus nyobain Bukan nyobain sih Jadi kalau kita ngelakuin ending yang berbeda Ini ya Oh, mungkin bakal berbeda lagi teman-teman ya Ini ada yang di bawah, ada yang ke atas Oke Intinya sampai sejauh ini Hubungan Carl dan Si Apa namanya Si Marcus oke-oke aja Tapi dengan si Leo agak-agak gimana gitu ya Karena Leo kayaknya benci banget Kita bakal continue aja langsung ya Di hari yang sama Di malam hari tapi kali ini Jam 11 malam Kita main sebagai Main coin, ini Connor nih Oh, RK-800 Ih, Connor teman-teman ya Mainin coin dia No Android allowed Oke Android gak boleh masuk ya Tapi Ini Android detective ini Oke Kita disuruh tarik LT LT siapa? Lieutenant Oh, scan Kita disuruh scan Oke Kurang deket ya Oke Kurang deket ya Eits Oh, matanya ya Derek Mirs Oke, security guard Oke Bukan Shhh Ini Siapa? Jimmy Peterson ya Pemiliknya Oke Ini Ini Siapa? Christopher Gray Kriminal ya Pernah Berbuat kriminal ya DUI Itu gak tau gue apa Coba lihat ini Siapa ini? Yona Graham Pengangguran Hehehe Ini Siapa? Edward Dempsey Administrator Oke Ini belum kita cek Terima kasih telah menonton. 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 Aku sangat selesaikan. Sekarang balik sebelum aku menyerahkanmu seperti kucing biru. Tahu apa? Kenapa kau menyerahkan ruang? Apa kau bilang? Baru? Tahu apa? Sama lagi, tolong. Lihat gym itu adalah teknologi. Menurutnya berdua. Tahu apa? 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 Diam greater, lies. Gonzalez maaguna Tahu apa hari ada beberapa kali ini. Ini adalah homicid. Saya apa-apa yang saya tunjukkan. Apa-apa yang saya tunjukkan? Ataupun GPT, mereka tidak tahu apa-apa. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. Hahaha. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it. Got it. Isn't that Hank? You were starting to think you weren't going to show. Yeah, that was the plan until this asshole found me. So? You got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. We got a call around 8 from the landlord. Tell her to have... Okay, I got a time to see you later. So I thought he'd drop by, see what was going on. That's when he found the body. Oh, jeezus. That smell. Okay, di dalam semua temennya. It's even worse before we open the windows. The victim's name is Carlos Ortiz. He has a record for theft and aggravated assault. The victim's name is Carlos Ortiz. According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the... Oh... Cocaine Red Eyes, okay. I think they hardly ever saw him. Stayed easy and... It's worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited until morning. I'd say he's been there for a good three weeks. Well, no more than the coroner gets here. There's a kitchen knife over here. No fingerprint. Okay. Unrated. Probably the murder weapon. Any sign of a break-in? No. Hello, Lord. The front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back. What do we know about his android? Not much. The neighbors confirmed that he had one, but it wasn't here when we arrived. I gotta get some air. Make yourself at home. I'll be outside if you need me. Look. The sky is cleansing. Callibrate. The sky was быстро removed. What did they understand? The sky was stopped. Okay, look. The sky was stopped by life, In the sky. The sky was stopped by death. This was all now. It was warm. Rudolph Kiuk. The sky was brought up to our usage. The sky was with it. The sky was boats. darah, dan narkoba oke, disana masih ada itu apa itu, Q oh, ada darah disini hmm, oke, ada darah disana hmm, ini ada barang lagi di bawah sini tapi gak bisa dilihat, oh ini oh, gak sempat gue liat oke, kita bakal Android, waduh ini kayak Android dijadiin alat untuk ha-ha-ha-joss ya aduh, ini Androidnya wah, jadi ini ngomongin soal efek negatif dari Android ya apakah Android itu diciptakan untuk sebagai spy gitu ya, apakah kamu jadi gada privasi karena ada Androidnya misalnya tadi Carl lagi mandi gitu direkam siapa yang mau ngeliat ya Carl mandi oh, itu oh, itu bisa dibuka oke, ini bisa dibuka temennya oke, ada suatu kah? oke, analisa oke, ada jejak kaki jangan merupakan aku di dalam kalau hajar pasti keluar ke sini tiada gerbannya enggak ada luar laki delik dari 간� reviews geld General 10 juta nah, ini kelu butts ini ber结er jalan ini bukan jalan ini akan mendukati harus abang setidak ada yang dicat luar yang lama Oke, suspeknya gak lewat sini ya. Oke, oke. Tenang aja, jangan meragukan kemampuan Android ya. Analisa by data. Yep, tidak, tidak subjektif. Objektif. Oke, ada darah lagi. Ada fingerprint disini. Sign of a struggle. Oke, jadi dia sempat melawan ya disini ya. Udah enam. Oh, ada pisau yang hilang. Oke. Oke, ada pisau yang hilang. Bentar, kita cek lagi. Kita butuh tiga evidence lagi nih. Examine ini. Oke. Coba lihat ya menurutnya. Oh, ada fingerprint. Ada si jarinya Ortis ya. Si korban. Trace of Tyrion. Tyrion itu bukannya bagiannya si itu ya. Android ya. Oke, kita rekonstruksi dulu temen ya. Jadi kayaknya dia sempat mukul... Mukul... Oke. Oh, gini kejadiannya. Oke. 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 Jadi diawali dari penyerangan sang pemilik ya. Kayaknya dia ngeliat ada orang lain yang masuk ya. Oh. Jadi pelakunya dipukul dulu. Dia cuma mau perlawanan ya. Tapi dia ngapain masuk ke rumah ini ya? Pertanyaannya kan itu kan? Oke, kita dapat clue lagi. Kita butuh dua clue lagi. Tadi gue ada liat jendela yang bisa diliat. Oh, ini dia. Oke. Oke. Kita cari clue lagi temen ya. Kita butuh dua clue lagi nih. Gue masih ketinggalan nih. Oh, itu dia. Sebentar. Aha. Oke temen-temen ya. Kita harus mikir nih. Regular letter font. Oh, itu namanya fontnya ya. Oke. Examine. Udah busuk ya? Belum busuk sih ini. Oke. Kita bakal cek ya. Oke. Meninggal dunia Carlos Ortiz. Jam 11.30 meninggalnya. Baru 15 menit yang lalu. Tapi gak dikasih tau ya tanggalnya ya. Ini jam 11 malam. Oke. Ada kokainnya. Dia lagi pake narkoba sepertinya. Luka tusukan ini. 28 tusukan temen-temen ya. Oh, udah mati 19 hari yang lalu temen-temen ya. Keren juga. Oke, ada satu lagi. Tangannya apa itu? Oke. Oh, 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 oh. Fingerprintnya ya. Kita rekonstruksi lagi. Apa yang sebenarnya terjadi disini? Oke. Apa itu? Oh, dia terjatuh disana ya temen-temen ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Oh, dia tertikam disana. Apa yang bisa gue lihat disini? Oh, itu darahnya kenapa bisa disana ya? Oh, dia datang dari kitchen ya. Oke. Berarti kesimpulannya Dia diserang Dari Dapur Oke. Semakin jelas semuanya. Semakin jelas semuanya. Ya. Seperti itu dia benar-benar memiliki informasi. 28 kali tikam itu gak wajar ya. Cuma psikopat yang bisa melakukan itu ya. Oke. Review evidence-nya kurang satu nih. Gue penasaran. Dimana sih satu lagi? Bentar ya, gue cari dulu geng. Kurang satu geng. Oke. Ternyata ada ruangan lagi disini temen-temen ya. Ada ruangan disini temen-temen. Oke, gue tadi sempat muter disana. Gak ada apa-apa. Obsessive writing. Oh, ada open... Oke, ada suatu disini. Ada patung? Oh. Oke. Kayaknya gak ada hubungannya sama clue. Yang kita butuhkan. Kita masih perlu mencari clue-nya nih. Oh, udah. Oh, itu clue-nya. Oke, oke. Kita udah lengkap clue-nya, temen-temen ya. Kita bakal coba ngomong ke Hank. Nama belakangnya Hank ya. Jadi gue pake Hank aja lebih gampang. Namanya kepanjangan. Oke, kita bakal ngomong ke dia. Tentang. Aku pikir aku sudah menemukan apa yang berlaku. Oh, ya? Sumpah, aku semua penuh. Itu semua mulai. Di dapur. Di dapur. Oke. Ada jenis 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 jenis. Pertanyaan adalah... Apa yang terjadi di sini? Aku pikir itu penuh menyerang Android. Dengan bat. Itu berkaitan dengan penuh. Ayo. Androiden menyeramkan penyakitnya. Jadi, android mencoba menyerah diri sendiri, kan? Oke, kemudian apa yang terjadi? Penyakitnya pergi ke... Rumah hidup. Penyakitnya pergi ke ruang tengah. Dan dia mencoba menjauh dari android. Baik, itu berarti. Android menyerah diri... Dengan pisau. Oke. Ternyatamu tidak benar-benar mengatakan. Tapi dia tidak mengatakan kita di mana androidnya pergi. Dia terburuk oleh batu. Dan kehilangan beberapa teori. Kehilangan apa? Teori. Kau menyebutnya darah. Ini adalah fluid yang menguatkan komponen biocompon Android. Dia terbuka setelah beberapa jam dan menjadi tidak kelihatan dengan mata. Tidak. Oh. Tapi aku berharap kamu masih bisa melihatnya, kan? Betul. Ya. Agar diri... Ah... Kita bisa mencari darah biru ya, orang kaya ya. Oke. Itu ada daerah biru temen Di lantai Oke kita bisa ambil scan ya Ke arah sini tadi ya Oke Ke arah mana lagi nih Oh Ke arah sana Oke Oh apa ini Open Kok kaget Gitu loh Kayak jumpscare Oh Itu ada daerah di atas Di dalam juga ada Yang itu kah Terus diapain itu Bentar ya Gue nyari clue lagi nih Kayaknya kita harus nyari clue deh Sep, 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 sep Tapi darahnya cuma ke situ ya Oh itu, apa itu Oke gue ngeliat suatu temen disana Oh, eksimain Oh Ada bekas tangga disana Oke Oh Hey, 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 what are you doing with that chair? Aku akan cek sesuatu Oke Gak boleh ya Gak boleh ya Gak boleh ya Gak boleh cek sesuatu Crime scene itu gak boleh diutatik ya Harus difoto Di apa-apain dulu temen ya Kalau di kenyataannya Harus difoto, harus di Makanya ditarik polis lain ya Jadi gak tersentuh sama sekali Mau polisi atau enggak harus steril Kalau di luar negeri sis tau gak gitu Ada bayangan loh Jangan nyari sini beneran dong Gak masuk akal sih Udah 19 hari loh, mati Tapi Android gak butuh makan Cuma butuh baterai Kita disuruh gerak Oke, kita gerak perlahan Oke, gak ada yang bisa di scan disini Wah Kok serem Ada manekin Oke temen-temen ya Menegangkan sekali nih Suaranya setelah lo hening gitu loh Jadi gue kayak takut gitu loh Kaget gue Gue kaget sama suaranya Bukan gambarnya Suaranya duluan muncul soalnya Ada salah satu tadi yang lewat Ayo dong Jangan kayak orang bingung gitu dong Ayo dong Aku cuma mengembangkan diri Aku cuma mengembangkan diri Oke Gue kira dia bakal Chris Ben Terima kasih Sorry ya bro Membunuh itu bukan sesuatu yang bisa diterima bro Walaupun lo membelah diri Susah Harus dipertanggung jawabkan juga ya Oke temen-temen ya Oke Oke Sepertinya Kita menyelesaikan yang satu ini Oke Kalau dilihat Oh ini ada berapa pilihan yang gak sempat gue pilih ya Check shower Oh ini ada satu lagi nih Ini apa ya temen-temen ya Ini ada yang ke bawah Terus kesini 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 Ke bawah Oke 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 Gak masalah sih ini ya Gue gak tau ini apa Gue gak merasa ada yang kelewatan Tapi disini kayaknya ada yang kelewatan Tapi kalau Kita ngambilnya yang bawah Kita gak mungkin ke atas Berarti endingnya satu ini Kayaknya beda temen-temen ya Oke Jadi kita sudah selesai 75% komplit ya Berakhir dengan kita menemukan Pelaku utamanya Pembunuhannya Kita bakal lanjutin lagi besok temen-temen ya Semoga episode berikutnya Bakal jauh lebih seru lagi ya Seru banget sih episode kali ini Yang kedua ini Yang pertama agak monoton Tapi Banyak lucunya Di Yang Chapter ini Gue lebih deg-degan gitu ya Gue suka sih mainin Connor Karena dia jadi detektif gitu Gue jadi berasa kayak pinter banget gitu ya Semoga kalian terhibur dengan video kali ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Kalau kalian suka videonya Biar gak ketinggalan video berikutnya Jangan lupa di like juga Ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.